t123 atas 123 Oke halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Oshinoko episode ke-8 kayak gitu ya jadi setelah libur selama seminggu gitu ya akhirnya Oshinoko tayang lagi jadi eh dimana dia di episode 7 itu kemarin diakhiri ya dengan sangat-sangat mengagetkan dimana si Akane itu berhasil meniru Hoshino Ai ya gua atau secara sempurna atau enggak tapi ya bisa dibilang cukup mendekati lah bahkan bisa bilang nyamai Ai yang aslinya kita bahkan matanya pun sendiri muncul apa namanya bintang gitu ya ya yang istilahnya bisa tergambar bahwa level of samanya gitu ya itu bener kayak Ai gitu gila sih tapi ah si siapa namanya si Aqua sampai kaget gitu ya penasaran nih bakal gimana ya ya alasan kita mulai untuk kesadaran ke-8 dari Oshinoko Oke setelah 8 kita mulai saja 123 sepatunya nene 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 udah juga kayak apa ya cukup cukup mengeri juga siakan ya maksud gua jadi maksudnya kayak apa ya cara dia untuk kayak apa ya bahasanya ya mencari tau gitu ya terkait dengan Hoshino Ai gitu ya bagaimana kayak dia tuh mendetailkan menyimpulkan itu bener-bener ngeri banget hanya bener-bener sampai semirip itu gue penasaran sih reaksinya aku kayak gimana ya dia kaget gitu kan maksudnya setelah ini gitu loh istilahnya 誰もがめ奪われてく 君は完璧だ キュッとキュッとキュッなアイドル ok la 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 oh Ace oh memerankan karakter tersebut gila yes Tensai gitu kan jenius iya diterli diterli hantu saya saja hantunya Ai diterli kayak kerasukan Ai aja iya bener-bener benda banget soalnya iya bener kaget aja gila bener-bener ngeri ya karena apa ya bahasanya ya ketika seorang aktris itu memerankan sesuatu seseorang gitu ya karakter dia ngilang maksudnya si aktornya dan dia menjadi karakter itu itu gila sih karisma natural yang mirip dengan Ai gila anjing perfecto kopi kisei ayo oke yang ikut dia betul iya bener kayak Ai berarti setelahnya iya emang udah refleks kayaknya iya 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 malu dia iya iya malu anjing si akua iya iya langsung balik lagi dia ke akade iya 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 oh mereka nonton video tadi oh jadi mereka tuh nonton dari ini ya nonton dari yang acaranya itu reality show Iya ada sadar ya Nah itu dia buset itu posternya posternya Ai aja Iya dia juga mempertanyakan hal ini sih sebenarnya karena istilahnya itu pentingnya karena ini tuh tentang revenge dan harusnya apa ya motivasi untuk diva itu akan terus bertambah cuy kedepannya dan sekarang dia masih bingung nih dia itu menempatkan air itu seperti ibunya atau sebagai orangnya dia suka gitu loh Oh iya jadi ini banyak yang bicarain ya iya kadang jadi ah jadi kepikiran gantuh Oh iya iya langsung semangat ya iya langsung ikut Oke lah seseneng dia sih iya dia kadang-kadang kepikiran terkait dengan yang reality show-nya itu kan ya makanya dia nggak sih 次arkaasawa trenerett air air si aku main kemana iya latihan hahaha di temen suruh temen latihan aja iya latihan aja Oh iya Oh aku akan nih Iya dia Iya Iya karena lebih nyantai kalau ngomong Rima ya Nama Sikiana Dia ngapain ditemenin ini Dia mau ngapain ini Oke Karena dengan karisma AI nya dia kan Iya ditanyain Lebih tua lah AI Gimana tuh Eh tapi dua-duanya sih ya Pola pikir seseorang Oke 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 Iya Gini ya Cudi Langsung leper ya Oke Jadi kayak ngeblend gitu loh Di antara jiwa Bukan jiwa sih Kepribadian dokter Bersama keberadian akan nih eh aku Iya Sama Iya Rival juga Iya Iya Oke Oh dia bisa bilang Ini karena dia komunikasi sama Rima Jadi Yes Nah itu Oke Jadi bukan akan nya cuy Tapi Hoshino AI yang dia perankan gitu loh Profiling Profiling Konsepku sendiri Wah Kaget sih Ini Iya Terpecahkan seperti puzzle Gila anjing Iya Berarti bisa jadi informan anjing Iya Berarti ya bener jadi informan men Istilahnya Maksudnya kayak Bener Nah akan itu ngeri anjing Maksudnya kayak level of Apa ya Analisisnya sih Kalau mood gue yang bener Ya Ya ditolak Iya Sampai sempurna itu kan Berarti saya bisa jadi bener nih Ininya analisisnya Iya Gila ya sih Gila Jadi bukan tentang masalah perasaannya Tapi saya ini tentang masalah ini Tentang masalah Ya si akan ini beberapa aset penting nih Untuk Revencenya sih Aku anjing Terus gimana reaksinya sih karena Nangis dia Nangis dia Nangis dia Jadi saya yang jadi pasangan terakhir itu adalah Akane sama aku Ya Oke Iya Iya sih Oke Iya Jadi bukan cuma karena acaranya doang Tapi ya Lihat ke depannya gitu Ini kayak kasusnya gue tau deh Banyak tuh pasangan yang dipasangkan sama fans dan akhirnya berakhir cerai juga Apa namanya artis aktor dan aktis korea tuh pasangan song kalau misalkan lo tau Oke Aku akan ketemu sama ini ya Ketemu sama si Kabur lagi Iya 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 kadang-kadang futas-futas yang gak boleh dikeluarin kan Iya Penalty Iya kadang ya Menggunakan akurus Oh ini Bugnya Bug anjing Celahnya Iya Gak bisa dituntut anjing Gila Taktikal kali si aku Anjing Oke Oke terkait dengan informasi ini ya AI Oke 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 Ode juga Mastiin juga Iya Udah tau ya Iya Ya liternya alat gak sih Ajing Ayanokoji Aktris Gitu Sebenar Saya bakatnya siakan Isinya sebagai aktris Yaitu yang penting buat dia Dan tertarik ke kedama itu Oke Oke Huh Yuki dan Nobu Teknikal Pertama kalinya Yuki pacaran Iya Semoga aman aja lah Yuki ya Semoga gak terdapat Apalah Memco sama ini Kalau gue gak salah Ingat ya Gue pikir awalnya Si aqua Yang eh aqua Si akan yang Bakal jadi Apa Bikomachi Tapi kayaknya Memco deh Kalau gue lagi dari opening Ya Rabutnya pirang Soorabut pendek Pirang Hmm 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 Oh udah Tobi Komachi Oke Oh udah menjadi idol Ya gagal Oke Iya kan iya benar sih mempunyai anggota ketiganya Mana bercanda gitu serius dia mukanya Oke Iya Seneng dia cuy Oh ini kayak bisa-bisa kayak apa ya Jalan dia lah ya untuk menuju mimpinya dia menjadi idol gitu loh Istilahnya Misalnya emang impiannya si memcoy itu adalah Tapi bantuk mukanya yang suka berubah jadi itu ya kan mulut-mulut Kucing kan Jadi kayak gitu Jadi normal cakep gitu jadinya Jadi idol kan setelahnya Dan Ya tapi saya karena dia gagal gitu ya Dan dia mungkin terpisah dengan Biko Masih juga gitu ya Impiannya itu untuk menjadi seperti Biko Masih Dan Apa Ya Intinya sih ya Dia gagal aja Dia kira baru ujung-ujungnya jadi youtuber gitu kan Tapi impiannya itu menjadi idol itu tetap ada gitu ya Bagus sih Mereka si aqua membuka jalan lah Buat nemco gitu Aduh gila sih Sampai o kakiru ya habis ya habis-habis Oke ya tadi untuk seda ke-8 dari Oshinoko ya tadi untuk seda ke-8 dari Oshinoko jadi saya bisa dibilang apa yang mengakhiri juga ya apa acara apa tadi ya cinta apa tadi namanya grupa kita sekarang ya ya dimana shooting terakhir dan ya selesai bahasa kayak gitu gimana diselesaikan dengan jadi pasangan utama yang akhirnya cuman itu adalah si Akane dan si aku lagi di mana Fabs itu tercipta awalnya karena si Akane kan apa ya acting jadi si Ai gitu ya si Akane acting jadi si Ai dan itu bener-bener kayak karismatik banget menarik apa ya perhatian daripada penonton juga menarik perhatian daripada apa viewers juga gitu ya dan juga si siapa namanya si Aqua gitu bahkan si aku ini sampai apa ya sampai goyah gitu ya sampai merasa bingung nih istilah terkait dengan perasaannya dia gitu loh karena saking persisnya Akane memerankan si Ai gitu ya tadi contohnya kayak waktu pada saat dia disuruh buat kasih ajalah itu apa tempat pensilnya gitu kan terus kira kata si aku langsung Oh ya ngikutin gitu loh istilahnya para awalnya nolak gitu kan jadi apa bener-bener apa ya bener-bener emang kalau Ai ya aku bakal gerak gitulah intinya jadi seberpengaruh itu gitu loh Ai kepada si Aqua gitu ya dan apa ya tapi setelah itu akhirnya dia itu merasa kayak mungkin ya si siapa namanya si aku merasa kayak dilema gitu ya rasa kayak penasaran gitu terkait dengan perasaannya dia akan mikirin kan kayak misalkan Ai bagi dia itu sebenarnya apa gitu loh Apakah maksud diri dia ya Apakah itu itu sebagai anak gitu ya si Aqua atau ya sebagai pengagum pas dia masih dokter gitulah istilahnya dan apa ya akhirnya karena hal itulah dia jadi memikirkan gitu ya itu sebenarnya suatu hal adegan ya maksudnya suatu adegan yang penting banget karena bagaimana cara aku memandang Ai gitu ya merupakan salah satu dari apa alasan kenapa dia tuh revenge muda untuk bisa apa ya mengembangkan motivasi revenge nya ya itu itu menurut gue harus semakin terus dipikirkan sih istilahnya gitu ya karena si Aqua gue yakin banget apalagi dia set ini ya dimana kayak dia itu bertujuan ingin memanfaatkan si Akane dimana akan akan itu secara kemampuan analisis dapat ngomong sendiri bahwa kayak apa dia tuh mencari tahu informasi gini-gini ini bla 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 gitu kan sampai akhirnya dia menganalisis sendiri membuat kesimpulan sendiri dengan semua informasi yang ada jadi kayak buat itu jadi make sense gitu kan sampai akhirnya itu bisa sempurna menjadi si Ai gitu kan bahkan tadi ada dialog dimana dia tuh tahu bahwa bisa jadi si Ai itu punya anak haram dari tulisnya aku siap masuk akut ke Wow gitu ya langsung langsung lotot aja juga juga kayak apa sekarang kamu pertanyakan kan istilahnya dia sendiripun juga nggak enggak tahu gitulah si Ai ini dia itu pra dia tuh sebenarnya kayak gimana gitu ya sampai madetau terkait dengan kecil cinta dan apa yang sungguhan gitu ya dan kebohongannya dia gitu Nah itu si aku itu sama sekali nggak tahu gitulah istilahnya karena memang apa am itunya adalah ya karena memang dia itu dead banget sebelum tahu lebih lebih jauh gitu kan istilahnya dan akhirnya itu nemu nih si Akane gitu ya si Akane yang dimana dia itu adalah orang yang dengan kemampuan analisis tadi dengan kemampuan apa ya mencari tahu dan menjadi seperti karakter itu gitu ya bisa bilang jenius gitu ya maksud gua mungkin dia itu lebih ngerti Ai dibandingkan si Akua gitu loh makanya pengen manfaatin sih apana mempengen manfaatkan kemampuannya si Akane gitu ya jadi yang saya bilang dia tahu lah terkait dengan Ai ini sebenarnya pikiran itu kayak gimana gitu loh bisa kayak tadi kan seperti kayak tipe cowok gitu kan terus terkait dengan ini dalam lainnya kayak gitu itu informasi yang benar-benar penting banget lah buat si apa buat si Akua gitu untuk revenge nya dia gitu kan tapi apa ya meskipun tadi kayak gitu ya tapi si sebelum itu kan sih aku itu udah ngomong sama karena gitu dimana kayak momennya kayak karena itu semacam buru ya karena itu kayak kepikiran gitu sih aku ini sama si Akane bakal deket untuk gimana gitu kan sampai kayak diajakin bolos pun dia mau gitu ya si Akane ah baik eh karena sih kanak gitu ya haduh dan apa dia akhirnya apa sampai kayak nanyain gitu ya gimana tuh hubungan kamu sama si apa pasanganmu itu gitu pada tuh si aku aja begini blablabla kayak intinya enggak deket lah bahasanya gitu kan sampai ke titik dimana kan aku pun juga menyadari bahwa perasaan dia kepada akan itu ya enggak seperti yang dia pikirkan gitu loh bukan seperti kayak apa dia suka akane karena berpindahku seperti Ai intinya ya karena si Ayah aja istilahnya dan tadi ada kata-kata yang menarik ya dimana kayak apa eh kepribadi kepribadiannya si Akua yang sekarang itu kayak sudah ngeblend gitu loh dengan keberdek keberdek yang dulu gitu yang sebelum jadi aku ayah istilahnya karena kalau waktu pas dia kecil kan istilahnya masih masih agak terpisah gitu ya dia dengan badannya kecil dengan pemikiran dokternya dengan dia gitu dengan pemikiran apa pemikiran dewasanya gitu kan istilahnya jadi masih masih nge-crash tuh disitu masih nge-class istilahnya gitu tapi semakin kedepan gitu semakin ditumbuh dewasa ingatan masa kecilan juga akan apa namanya semakin pudar juga gitu ya jadi yang awalnya berbeda itu akhirnya mulai menjadi mendekat mendekat dan kira aku yang sekarang itu bisa dibilang ya akhirnya enggak ada lagi tuh yang namanya si dokter ataupun si Akua gitu loh jadi ya mereka semua itu jadi satu intinya kayak gitu jadilah si Akua yang sekarang gitu loh istilah jadi apa namanya yang ngeblend intinya kepribadian dia sekarang jadi apa makanya ini satu hal yang gua bingung sendiri ya dari karakternya Akua karena dia tuh sebenarnya Revenge to Eye itu apakah sebagai anaknya atau sebagai fansnya gitu kan itu seorang yang gua yang kita pertanyakan sih sebenarnya gitu ya dari motivasinya Akua sendiri bahkan aku sendiri pun juga mempertanyakan hal itu gitu kan jadi gua cukup penasaran sih kita pada bakal kayak gimana gitu ya Nah terus tadi setelah acara selesai gitu kan tadi si Akua sama Akane pun juga ngobrol bentar tadi ya di mana apa terkait dengan hubungan mereka gitu kedepannya bakal kayak gimana tetap pacaran atau kayak gimana karena memang karena acaranya memang mereka gitu ya jadi pasangan gitu kan kadang-kadang yang apa ya paling populer memang mereka gitu di akhir jadi apa ya udah akhirnya akhirnya Akua sama Akane bisa dibilang di pandangan publik ya mereka pacaran gitulah istilahnya jadi ya sekarang ya si Akane itu meyakinkan meyakinkan yang tuh mencoba apa ya meyakinkan lah bukan meyakinkan sih masih mencoba memastikan mencoba memastikan si Akua kamu itu melihat aku tuh seperti pekerjaan atau 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 kayak gimana gitu tadi sekiranya kata si Akua apa ya ini bukan tentang masalah pekerjaan kayak gini sekiranya tanya lagi kamu tidak memandangku seperti lawan jenis ya Enggak terus kira sih akan ngomongnya bau dia tuh tahu gitu loh karena dia peka ya istilahnya si Akane itu gitu dan apa sih aku akan jujur ya kalau misalkan bukan apa aku udah judulnya tidak memandang si Akane itu sebagai lawan jenis tapi dia tuh mengagumi sosok artis-artis aktris yang ada apa namanya yang ya si Akane intinya gitu sosok arti aktris Akane gitu loh jadi apa itu pujian lah istilahnya jadi dia tuh dipuji sebagai aktris yang baik apa ya bagus gitu ya dari si aku aget usia kan jadi apa ya meskipun mereka ke pacaran sekarang sekarang gitu karena baik lagi memang baru bertemu juga gitu ya istilahnya jadi apa ya mereka pacarannya masih pacaran pekerjaan gitu ya masih pacaran kontrak gitu istilahnya dan ya mereka mungkin masih bakal tetap seperti itu gitu kan terus apa namanya tadi ada juga kayak tadi ya si si M apa apa lagi tadi ya gue pengomong lupa gitu tapi yang keras itu asum si Memco aja lah ya jadi Memco sama aku akan dibalik dan yah Memco punya mimpi yang menjadi seorang Idol dan apa ujungnya tapi dia gagal gitu ya ya sebelumnya bisa dibilang itu terinspirasi dari Biko Maci gitu ya dan ya dia gagal jadi Idol gitu ya tapi tetap menjadi impiannya dia dan siapa namanya si Aqua langsung ya ngasih si apa namanya eh apa ya bahasanya ya ajuan gitu kan ajuan siapa pokoknya kasih sebuah kesempatan gitu ya kepada si Memco dimana kamu mau enggak jadi anggotanya Biko Maci yang baru gitu ya jadi apalagi terlihat si mencoba akan menjadi anggota ketiga dari Biko Maci bareng sama karena sama Ruby cuy oh my god gitu ya jadi apa ya jadi penasaran sih mencoba lagi dengan di muka dia tadi akhir gitu ya nah gila-gila mungkin merasa seneng banget ya maksudnya kayak impiannya untuk menjadi seorang Idol gitu ya itu akhirnya ada nih jalannya gitulah istilah tapi itu menarik banget kamu tuh gua jadi cukup penasaran nanti bakal kayak gimana gitu ya Oh ya setelah kita digagul agar gue inget lagi gitu ya terken gue lupa gitu ya tadi si aku akan ngobrol sama si kaburagi gitu ya eh dimana kaburagi itu kan dia ya pasti harus apa namanya ya sesuai dengan janjinya dia dah dia yang sebelumnya gitu ya dimana kalau misalkan Aqua ikut dalam acara reality show-nya maka dia bakal ngasih tahu tuh rahasia siahi gitu karena itu nanti katanya minggu depan mereka bakal makan sushi bareng itu betul-betulnya bakal ngasih tahu disitu gitu ya Nah terus apa tadi ada juga detail itu terkait dengan jadi para atasan gitu ya para petinggi daripada mungkin studio yang produksi reality show ini atau produser mungkin kumpulan orang-orang produknya petinggi lah bahasanya gitu ya itu pada nggak senang terkait dengan video yang apa video yang di dikirim sama si Aqua ke sosmed gitu lah istilahnya karena apa ya mereka enggak senang aja intinya kayak gitu kan gua atau enggak seneng karena apa mungkin karena mereka nggak bisa riding the wave lagi gitu ya memanfaatkan momentum yang ada untuk menekan engagement-nya tuh I don't know men istilahnya gitu ya atau mungkin kayak menjelekan perusahaan mereka karena dengan video itu akhirnya yang dijelekan tuh mungkin agensi gitu ya atau pembuat acaranya gitu akan membuat mereka enggak seneng gua nggak tahu gitu tapi apa bagi istilahnya karena bahkan meskipun mereka marah pun ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena si Aqua dengan taktikalnya dia gitu ya dimana dia memanfaatkan media sosial yang aslinya jadi media sosial yang ofisial jadi itu ngirim itu lewat yang ofisial gitu ya jadi dikontrak itu diperbolehkan mengambil potongan-potongan adegan yang nggak ditayangkan di TV ditayangkan di episode aslinya gitu ya jadi dimasukin ke media sosial tapi lewat akun yang ofisial gitu ya jadi makanya aku mengemanfaatkan kemudian setelah itu yaitu sesuai kontrak itu ya kayak gitu gila anjing aku gitu tapi ya gue jadi penasaran ya terkait dengan karakternya aku gitu ya literally kayak gue dapet Vaps apa ya Vaps MC MC gua banget layaknya Ayana Koji gitu ya entah kenapa gitu dimana ya dia kayak pengen manfaatin si Akane terus kayak pada taktikalnya dia tadi terkait dengan media sosial gitu kan istilahnya tapi ya itu jadi bikin juga penasaran sih tapi BKG karena dia otak dokter kali ya istilahnya jadi mungkin taktik berpikirnya intelijensinya mungkin beda itu diantara orang-orang yang lain atau kayak gimana gitu gua nggak tahu gitu karena kan gua lupa sendiri bahwa dulu itu apakah si Aqua itu pernah mungkin pas dalam model dokter itu pernah disebut sebagai dokter yang jenius atau enggak gitu gua nggak tahu gitu tapi apa mungkin karena dia memang sudah sebagi diri dia sebagai dokter kali mungkin otak itu raga beda gitu atau mungkin ya bagai karena memang gen daripada si Ai gitu ya memang terlalu powerful gitu ya gennya Ai entah apa karena itu atau enggak kita gua nggak tahu lebih ras kayak gitu ya jadi kita aja untuk episode ke eh berapa nih 8 gitu ya dari Oshinoko terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk di like comment dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-9 kayak gitu ya Oke sekitarnya terima kasih bye bye